Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 dipimpin secara langsung oleh Kapolda Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Lotaria Latif. Sementara bertindak sebagai komandan upacara, Wadir Samapta, Polda Maluku, AKBP Egya Febriku Sumawi Atmaja. Peringatan hari lahir Polri ini turut dihadiri Gubernur Maluku, Irjenpol Purnawirawan Murad Ismail, dan Forkopimda Provinsi Maluku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholder terkait lainnya. Secara terpusat, upacara peringatan Hari Bayangkara akan dilangsungkan di Mabes Polri Jakarta pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus memberikan arahan kepada seluruh personil Polri. Kapolda Maluku Lotaria Latif sebelum meninggalkan lapangan upacara menyampaikan selamat Hari Bayangkara kepada seluruh personil Polri di Provinsi Maluku. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kapolda, dengan tagline Hari Bayangkara ke-77 ini, Polri presisi untuk negeri. Artinya kita semua, Polda, berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Kemudian juga bekerjasama, bersinergi dengan seluruh stakeholder dan komponen yang ada. Dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Dan lebih khusus menghadapi dan menyiapkan pemilu damai menuju Indonesia maju. Ini juga hal yang krusial, yang terdekat yang harus kita laksanakan selain tugas-tugas negara yang lain. Dan tentu ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Polri. Kita harus bekerja bersama seluruh komponen termasuk juga dengan teman-teman media bagaimana membuat situasi kondusif di Indonesia dan lebih khusus di Maluku ini. Kapolda mengaku hari ini tidak menyampaikan amanat dari Presiden Republik Indonesia, karena akan disampaikan secara langsung pada pelaksanaan upacara Hari Bayangkara ke-77 di Mabes Polri, Jakarta. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan.